BSCS Semarang harus puas tidak meraih satu poin pun usai dikalahkan Borneo FC dengan skor 16 di pekan ke-30 dari Liga Satung sejak 2022-2023. Usai menelan hasil buruk itu, pelatih Laskar Masajenar judukan BSCS Semarang dilibat agir menebar jenji akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dunia. Sebagai mana diketahui, Borneo FC sukses tampil menggila dengan mencukur BSCS Semarang. Laga tersebut berlangsung di stasiun Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada minggu 12 Maret 2023. Melihat hasil negatif tersebut, Gilbert Agus mengakui kalau BSCS Semarang lebih banyak melakukan kesalahan di babak pertama. Yang mana Borneo FC sukses memaksimalkan kesalahan-kesalahan tersebut menjadi goal. Sebenarnya kita punya visi bagus pada pertandingan ini. Tapi, babak pertama terlalu banyak lakukan kesalahan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Borneo FC. Babak kedua kita mulai main bagus, wujar Gilbert Agus dilangsir dari laman resmi Liga 1 musim 2022-2023 pada Senin 13 Maret 2023. Sekali lagi kita citakan beberapa peluang untuk jadikan goal. Ini sangat sulit untuk bicara kalau melihat hasil ini. Kita akan coba perbaiki kesalahan sambungnya. Lebih lanjut, Gilbert Agus memberikan janji kepada para penggemar BSCS Semarang untuk mengevaluasi kekurangan timnya secara menyeluruh. Dirinya, ingin membenahi Laskar Mahesad Jenar agar bisa tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Kita kalah di semua lini. Kita akan benahi semua lini karena kita bermain bersama. Ini tanggung jawab saya untuk mengevaluasi guna menghadapi laga-laga yang tersisa. Pungkasnya. Sementara itu, BSCS Semarang akan bersuap persisnya Jakarta pada pekan ke-31 beri Liga 1. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada Kamis 16 Maret 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.